Halo sahabat traveler kali ini Hai sahabat traveler akan saya ajak mengitari kebun teh yang berada di Kabupaten Pemalang tepatnya desa Mok Desa Banyumudal ya Kacamatanya Moga kami juga akan mengajak sahabat traveler belajar untuk melihat secara langsung cara pemetikan kebun cara pemetikan daun teh yang berkualitas dan yang biasa kita minum setiap pagi Bagaimana sih sebenarnya cara memilih Hai daun teh yang berkualitas sehingga menghasilkan minuman yang berkualitas juga dan sebagai informasi bahwa perkebunan teh semugi ini dikelola oleh PT PN9 ya dan memiliki luas kurang lebih 400 hektare meski demikian menurut beberapa sumber beberapa bulan dan lalu hanya sekitar 280 hektare yang mampu berproduksi sisanya masih dalam tahap Regenerasi dan inilah salah satu kegiatan dari masyarakat sekitar sehabis memetik daun teh mereka akan berkumpul di suatu tempat yang sudah disediakan di beberapa titik di kebun teh semugi ini untuk mengumpulkan daun-daun teh yang sudah dipanen di kebun teh semugi ini juga dilengkapi dengan pabrik teh ya sebenarnya saya tadinya mau mengajak secara langsung sahabat traveler untuk melihat kegiatan mereka pada saat proses pemetikan daun teh namun karena pas saya datang ke sini sudah terlalu siang ternyata proses pemetikan daun teh itu sudah selesai dan saya hanya bisa mendapatkan mereka sudah berada di titik-titik dikumpul untuk pengepulan daun teh yang telah dipanen nah sahabat traveler kalau misalkan kebun teh itu ataupun daun cengkeh itu yang dipanen ataupun yang dipetik itu ujung-ujungnya seperti ini ini kita lihat ini ujungnya udah dipangkas jadi udah diambil sama penduduk atau dipanen jadi bukan dari daun ininya ya jadi cengkeh yang bagus atau teh yang bagus ini ujungnya semakin ujungnya bagus itu hasil kualitas tehnya itu bagus sahabat traveler di perkebunan teh semugi ini juga dilengkapi dengan pabrik teh dan difungsikan untuk mendukung produksi teh di perkebunan ini untuk sobat traveler ketahui bahwa 90% dari teh olahan di pabrik ini itu di ekspor ke luar negeri sedangkan sisanya 10% itu untuk mencukupi kebutuhan teh dalam negeri nah sahabat traveler ini adalah kendaraan yang saya gunakan untuk mengitari kebun teh ini sayang sekali disini tempat untuk mengumpulkan cengkeh-cengkeh yang udah dipanen itu disoret-soret kayak gini kayaknya kebun teh sendiri itu identik ya dengan kawasan puncak pemandangan yang indah dengan hamparan dedonan hijau sepanjang jalan cocok sekali bagi sahabat traveler yang ingin sejenak meninggalkan hirup piku kota dan merefresh pikiran hehehe mungkin agak lebih ya sahabat traveler tapi memang ini adalah salah satu wisata yang murah meriah tetapi bisa membuat pikiran kita menjadi fresh kembali sama jadi sahabat traveler tidak ada salahnya untuk mengajak teman ataupun saudara berkunjung ke kebun teh semugi ini Hai nah dapat traveler demikian informasi yang dapat kami berikan semoga informasi-informasi ini dapat bermanfaat dan menjadi tak garansi untuk tempat-tempat wisata dapat-dapat traveler semua jangan lupa like subscribe dan komen bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati